Hai kali ini kita akan bahas tentang gaya-gaya yang terjadi pada roda yang terbuat dari besi atau yang rigid yang kaku ketika dia menggelinding di gaya-gaya apa aja yang bekerja ketika sebuah roda itu menggelinding dalam hal ini ini ya roda yang kaku misalkan roda besi atau roda kereta itu contohnya nah maksudnya menggelinding itu seperti apa masa menggelinding adalah seperti ini jadi ada sebuah roda kemudian pada asnya itu kita dorong pada porosnya kita dorong sehingga Hai roda itu bergerak ke kiri di samping gerakan translasi atau gerakan lurus dia juga mengalami gerakan putaran Nah itulah maksud gelinding contohnya adalah kalau di sepeda motor itu adalah roda depan roda belakangan dia penggerak dia ada torsi dari mesin nah sedangkan depan dia hanya didorong kekibat adanya gaya dorong pada roda belakang sehingga seperti ini ini anggap aja ini roda depan kemudian ini pada apanya pada suspensinya kan ada asnya nah itu kan kedorong 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 dari asnya nah itulah yang dimaksud dengan menggelinding kalau di kereta ya berarti ya ada roda-roda di gerbongnya di gerbong yang tidak ada lokonya itu kan berarti dia hanya menggelinding nah itulah contoh menggelinding nah yang kita apa sudah roda yang kaku roda yang terbuat dari besi contohnya kemudian gaya-gaya apa aja yang bekerja pada roda itu kita akan bahas itu Hai Nah tentu saja kita akan membahas sempak secara dinamiknya Hai nah bagaimana ada di gambar ini ini ada sebuah roda karena dia menggelinding ke kiri berarti dia ada gaya dorong ke kiri pada asnya Hai ada gula yang hitam ya jadi digorong ke kiri kemudian Hai pada roda kan dia menerima beban dari atas Hai kalau di kereta ya berarti dia beban dari Hai gerbongnya itu kan mengarah di pasnya juga dia mengarah ke bawah karena dia gravitasi jadi ada dua gaya yang bekerja gaya aksinya ya gaya aksinya ada dua yaitu gaya dorong dan gaya berat Hai lalu bagaimana dengan gaya reaksinya gaya reaksinya berarti harus besarnya sama besar dan Hai besarnya sama arahnya berlawanan sehingga saling menghilangkan dengan demikian ada gaya berat W itu dilawan oleh gaya normal Hai gaya normal berarti dia bekerja dari tanah atau dari gaya rilek kereta menuju ke rodanya jadi gaya berat dilawan oleh gaya normal gaya aksinya adalah gaya berat gaya reaksinya adalah gaya normal nah bagaimana dengan gaya dorongnya gaya dorong ke kiri Hai gaya dorong ke kiri itu berarti dilawan oleh reaksi yang arahnya ke kanan yaitu gaya gesek FG ini ada gaya ke kiri ke kiri dilawan oleh FG gaya gesek kemudian gaya berat itu dilawan oleh gaya normal sehingga sudah selesai aksi dan reaksinya Nah itu kalau kita mau menyelesaikan secara statik tapi kan kita langkah lebih jauh lagi yaitu kita selesaikan dinamiknya karena kan roda berputar dalam kendaraan itu tidak tidak Hai tidak memiliki kecepatan konstan kan kadang ada dia percepatan ada perlambatan dalam hal ini dia mengalami percepatan jadi bergerak ke kiri nah untuk menyelesaikan dinamik kita harus Hai menggambarkan juga gaya inersianya kalau tadi kita hanya menggambarkan gaya reaksi berarti kita harus tambah gaya inersia sesuai dengan pemahaman kita di video sebelumnya nah karena dia bergerak selain berputar dia juga mendatar jadi ada gerakan dua gerakan berarti ada ada gerakan rotasi di roda berputar dan gerakan translasi nah berarti juga ada inersia arah translasi dan inersia arah rotasi nah karena gerakannya itu ke kiri gaya arah inersia gaya atau gerakannya itu ke kiri yang translasi berarti inersianya adalah ke kanan sebagai contoh kalau kita berdiri di sini kemudian didorong ke kiri maka kita akan jatuh ke kanan nah berarti gaya inersianya ke kanan yang arah translasi yaitu M kalikan A kemudian bagaimana dengan inersia akibat gerakan rotasi kita lihat kalau roda didorong ke kiri maka roda itu akan berputar kalau dalam ini berarti dia berlawanan arah jarum jam ini putarannya seperti ini nah bagaimana inersianya inersianya kan kita bisa logikan ketika kita berdiri di atas sini kemudian roda diputar berlawanan arah jarum jam maka yang terjadi kita akan jatuh ke kanan ini berarti arah inersianya ke kanan artinya berlawanan dengan arah searah jarum jam nah sehingga inersia yang arah translasi adalah ke kanan M kalikan A sedangkan inersia rotasi itu searah jarum jam sebesar I kalikan alpha nah dengan demikian kita sudah membuat diagram benda bebas gaya aksi maupun gaya gaya aksi gaya reaksi dan juga gaya inersianya untuk menyelesaikan persoalan dinamik Nah sekarang kita analisis dari gambar ini nah ini ada sebuah pertanyaan ya jika tidak ada slip atau sliding maksudnya Sliding itu gini Sliding itu artinya dia Slip itu berarti dia ada ini jadi Hai jika tidak ada berarti satu satu putaran roda misalkan dia roda itu berputar satu kali berarti jaraknya adalah kelilingnya sama persisnya itu adalah tidak ada slip atau tidak ada sliding kalau ada slip atau sliding berarti sebagai contoh kalau misalkan roda itu berputar satu kali jarak yang ditempuh itu tidak sampai satu kelilingnya Nah itu berarti terjadi slip dalam ini kita bahas jika tidak ada Hai sliding artinya roda berputar dengan mulus artinya ketika dia roda berputar satu putaran berarti jarak yang ditempuh adalah satu kelilingnya itu artinya tidak ada sliding atau slip maka tidak ada gaya gesek antara permukaan jalan dengan roda ini Hai Nah jika tidak ada slip atau sliding maka tidak ada gaya gesek yang terjadi antara permukaan roda dan jalan tidak ada FG tidak ada tidak ada slip maka tidak ada FG Nah benarkah demikian Nah kita perlu analisa bisa benar bisa salah Nah kita akan melakukan dua analisa ya yang pertama analisis gerak rotasi berputar dan yang kedua gerakan translasi Nah karena ada dua jenis gerakan di samping dia bergerak lurus roda juga bergerak berputar nah kita bahas satu persatu kita ke yang gerakan rotasi dulu Hai karena kita sudah menggambarkan Hai inersianya berarti kita bisa menggunakan langsung hukum Newton kedua dimana jumlah momennya eh sorry hukum Newton pertama yaitu jumlah momennya sama dengan nol Nah kita ambil di titik nolnya lebih mudah nah titik nol kita lihat gaya yang menyebabkan momen atau momen yang terjadi itu akibat apa aja ingat momen adalah gaya kalikan lengan Hai Hai pas di pusat titik sumbunya berarti dia tidak menyebabkan momen emma juga tidak menyebabkan momen karena pas bekerja di titik Hai nolnya atau asnya sehingga jaraknya nol gaya kalikan nol berarti nol V juga sama gaya beratnya bekerja pas di titik ini berarti tidak ada momen n juga sama nah berarti 1234 itu tidak menyebabkan momen Hai lalu apa yang menyebabkan momen yang menyebabkan momen berarti FG Hai FG kalikan jarak radius itu berarti kan momen dan dikalikan alpha itu kan berbentuk torsi torsi inersia berarti arah rotasi itu torsi yang bekerja itu adalah I kalikan alpha dan FG kalikan R Hai Nah kita tulis disini anggap aja kalau searah jarum jam itu positif berarti ini kan I kali alpha torsi inersian akan searah jarum jam dikalikan alpha ini berlawankan FG ke sini dikurangi dengan FG kalikan R sama dengan 0 Nah kita uraikan FG kalikan R sama dengan I kalikan alpha ini tinggal dipindah disini positif semua Nah sehingga gaya gesek FG itu adalah I kalikan alpha dibagi dengan R Nah ini adalah gaya geseknya Nah ingat bahwa alpha itu adalah percepatan sudut Nah jika tidak ada percepatan sudut maka tidak ada gaya gesek nah ini benar asumsi kita disini benar Jika tidak ada slip maka tidak tidak ada gaya gesek jika Hai tidak ada percepatan sudut artinya kecepatan sudutnya konstan omeganya konstan tidak ada alpha Nah kalau tidak ada percepatan atau kecepatan konstan berarti ini kan 0 berarti gaya geseknya 0 nah ini benar Nah bagaimana kalau kita bawa ke sini Diagram yang ini persamaan yang ini itu kita bawa ke sini Nah bagaimana cara melogikanya kita ambil bagian kecil yang dititik sini kecil kotak itu Itu kita ambil kita berbesar disini kita berbesar disini Nah berarti apa yang terjadi Ingat bahwa gaya gesek mengarah ke kanan kita gambar gaya geseknya Nah berarti gaya tariknya itu ke kiri Nah berapa gaya tariknya kita lihat di persamaan ini Nah FG ini ya I alpha dikurangi FGR sama dengan 0 berarti Ini berlawanan arah kan Kalau FG nya ke kanan berarti FG Ya FG nya ke kanan ini ya sorry ini FG nya ke kanan berarti I alpha per R nya ke kiri Kan gaya kita Nah berarti ini bentuknya Jika tidak ada alpha maka tidak ada gaya gesek Tidak ada alpha berarti ini 0 kan Berarti gaya disini 0 berarti gaya geseknya juga 0 berarti tidak ada gaya gesek Maksud akal ya Kalau ada percepatan Ini ada alphanya ada percepatan Berarti gaya gesek muncul Nah syarat tidak ada gaya gesek itu adalah tidak ada percepatan sudut Nah coba sih saya pahami Jadi ini kita ambil bagian kecil dari bawah ini Untuk menggambarkan persamaan ini supaya lebih jelas Nah kemudian kita lanjut ke gerakan translasi Gerakan translasi berarti arah yang mendatar Arah yang X Kan dalam arah J kan tidak ada gerakan W sama dengan N yaudah dia diem Dalam arah vertikal tetapi dia bergerak dalam arah horizontal Dalam hal ini X Kita ambil hukum Newton pertama Sigma F X sama dengan 0 Berarti anggap aja yang ke kanan positif Ke kiri negatif berarti M kalikan A ini ditambah dengan F Berarti yang arah yang arah horizontal kan ada 3 Satu, dua, tiga Ini kan arah vertikal tidak kita pakai Dan torsi, torsi juga tidak Karena dia gerakan memutar Bukan gerakan horizontal Sehingga MA MA ditambah dengan FG Karena ke kanan semua Dikurangi dengan F Itu sama dengan 0 Sehingga M kali A Sama dengan F dikurangi FG F itu adalah gaya dorong FG nya adalah gaya gesek Sehingga A nya Kita bisa hitung percepatan yang terjadi Percepatan dalam arah horizontal Itu adalah F dikurangi FG Dibagi dengan M Masa dengan FG kita sudah tahu dari atas ini Berarti F Gaya dorong dikurangi dengan I alpha per R Itu merupakan gaya geseknya Dibagi dengan M Nah kalau pengen lebih rapi lagi Percepatan yang terjadi itu adalah Gaya Dorong dibagi dengan masanya Masa dari ini Berarti ini V kan gaya Berarti tinggal dibagi dengan Percepatan gravitasi Kan menjadi masa Kan W sama dengan M kali kan G Kalau kita tahu gaya dorongnya Tahu masanya Tahu inersia Inersia dari roda ini Kemudian tahu Percepatannya Tahu radiusnya Berarti kita bisa menghitung Percepatan yang terjadi Percepatan dalam arah Berapa Percepatan yang terjadi Pada Roda Atau dalam arah ini Kendaraan Itu berapa yang ke kiri Ini hasil akhirnya Nah kalau Percepatannya 0 Berarti ya ini 0 Kalau percepatannya 0 Berarti F dikurangi FG 0 Karena tidak ada gaya gesek kan tadi Ini dikurangi ini Berarti 0 Tapi yang tidak Karena ada gaya Gaya dorongan Berarti ada Percepatan Tidak ada Percepatan Berarti Kecepatan konstan Berarti F Ya kalau Inersianya itu Sama dengan Atau lebih kecil Dari ini Jadi kalau Inersia ini I alpha Per R itu Sama dengan G dorongnya G dorongnya itu Atau kurang Itu berarti Dia menjadi A nya 0 Berarti dia tidak bergerak Ketika F sama dengan Inersianya F sama Kurang dari inersianya I alpha Dibagi R I alpha Dibagi R Ini ke gaya gesek Nah berarti kalau F nya Gaya dorongnya itu Tidak Tidak mampu Atau kurang dari Gaya geseknya ini I alpha Per R Berarti dia Diam Kalau F nya Lebih besar daripada I alpha Per R Berarti dia Mampu bergerak Nah bergerakannya Seberapa cepat Percepatannya Ya ini Selisih Antara F F dengan FG Dibagi dengan M Seperti pemahaman kita Sebelumnya Kalau misalkan Ya FG adalah I alpha Per R FG adalah I alpha Per R Nah berarti Kalau gaya dorongnya Itu kurang dari FG nya Berarti dia Diem Kalau bisa lebih besar Dari FG nya Berarti dia baru Bergerak Terbukti dari Rumus ini Kalau I alpha Per R nya Itu lebih kecil Berarti ada Percepatan Kalau I alpha Per R nya Lebih besar Dari F Sama atau lebih besar Berarti dia Diem Karena tidak mampu Untuk mengalahkan Dari Gambatan ini I alpha Per R nya Oke Itu kalau kita Mengasumsikan Ada percepatan Jadi ada Perubahan Percepatan Karena kita Dinamik Nah bagaimana Kalau dia Statik Statik itu kan Berarti Kecepatannya Konstan Artinya Alpha nya 0 Berarti ada Omega Omega nya Konstan Kecepatan Sudutnya Nah Kalau tidak Ada percepatan Sudut Maka Tidak 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 ada A Tidak ada A Tidak ada Percepatan Ke arah Kiri itu Ada dua Kemungkinan Yang pertama Dia diam Yang kedua Dia bergerak Dengan Kecepatan Konstan Nah Kalau seperti ini Kasusnya Tidak ada Percepatan Dalam arah Horizontal Dan tidak ada Percepatan Sudut Berarti Kita bisa Menghitung Kecepatan Secara mudah Kecepatannya Kita Kecepatan Di titik pusatnya Ini Kita bisa Langsung Hitung Omega Kalikan R Omega Adalah Kecepatan Sudutnya Kalikan Radiusnya Nah Asalnya Dari mana Asalnya Dari Rumus Jarak Jarak Yang ditempuh Oleh Roda Atau Kalau Kita simulkan Disini Adalah Busurnya Panjang Busur Itulah Jarak Yang ditempuh Oleh Roda Kalau Ada judul Teta Kemudian R ada Busurnya Maka Busur Itu kan Sama dengan Jari-jari Kalikan Teta Untuk mencari Kecepatan Tinggal Kita bagi Dengan Waktu Delta S Sama Delta R Teta Dibagi Dengan Delta T Ini menjadi Kecepatan R nya Konstan Kita keluarkan Berarti Menjadi R Delta T Delta T Delta T Delta T Apa Delta T Itu adalah Omega Sehingga Kecepatannya Kalau tidak ada Percepatan Itu adalah Omega Kalikan R Nah Itu Penjelasan Dari saya Semoga Penfaat Kalau ada Kesalahan Mohon Dikoreksi Oke Setelah ini Kita akan Bahas Di video Selanjutnya Kita akan Bahas Ini kan Menggelinding Nanti kita Lanjutkan Bagaimana Kalau Roda ini Sebagai Roda penggerak Misalkan Kalau di Kereta Dia Roda Dari Lokonya Roda Dari loko Dapat Puntiran Torsi Dari mesin Nah Itu kita Bahas Yang Seperti Itu Kalau Ini Sekedar Menggelinding Aja Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih